Ikhwah sekalian, demi Allah ikhwah, saya bersumpah di atas podium ini, kita ini umat yang terbaik, umat Islam, umat yang terbaik, kita memiliki syariat yang paling sempurna dari Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, tidak boleh ragu dengan masalah itu, kita tidak perlu agama lain, kita tidak perlu dengan siapapun, orang lain menjadikan umat Islam sebagai kiblat, iya, tapi jangan kita yang berkiblat dengan mereka, karena mereka berkiblat pada hal-hal yang melanggar dan kufur kepada Allah, pencipta langit dan bumi, sementara kita ini di bawah tuntunan pencipta langit dan bumi, bagaimana bisa seorang Muslim ragu, dan ikhwah sekalian, kita akan bacakan dalil, bagaimana umat Muhammad SAW adalah umat yang terbaik, dan kita adalah umat memang yang mustinya memimpin dunia, memang sudah begitu, jadi tidak boleh ragu dengan masalah itu, dengarkan ikhwah, kata Allah SWT, di dalam Al-Quran, surah Al-Imbran, ayat 110, kalau pegang buku ini bisa lihat halaman, masih awal-awal, ya halaman 41, Aduzubillahiminasyaitonirrojim, Bismillahirrohmanirrohim, kuntum khaira umatin ukhrijat linnasi ta'muruna bilma'rufi wa tanhawuna anil munkari wa tu'minuna billah, al-ayah, kalian, umat Islam, umat Muhammad SAW adalah sebaik-baik umat yang telah dilahirkan, untuk siapa? untuk manusia akhir zaman, untuk seluruh manusia, dari zaman Adam AS sampai hari kiamat, kalian adalah sebaik-baik umat, artinya kalian pemimpinnya, kalian yang harus jadi patokan, kalian yang harus jadi panduan, kalian yang menjadi contoh bagi orang lain, dan kalian, sifat kalian adalah, kalian selalu menyeru kepada yang ma'ruf, apa yang Allah perintahin, selalu kalian bilang, yang gak bisa itu karena Allah larang, bisa itu karena Allah yang bolehkan, selalu begitu, Rasulullah contohkan, Rasulullah gak contohkan, itu sifatnya umat Islam, menyeru kepada yang ma'ruf, hatinya yang Allah dan Rasulnya perintahkan, wa tanhawuna anil mungka, dan kalian melarang kemungkaran yang Allah dan Rasulnya larang, hanya itu patokannya, wa tu'minuna billah, dan kalian meyakini sepenuhnya tentang keberadaan Tuhan Allah SWT. Kemudian juga disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Kelebihannya yang kedua umat Islam adalah, kata Allah SWT, dan demikian pula, kami menjadikan kamu, hai umat Islam, umat pertengahan, tidak ada sesuatu yang berat sekali, tidak ada juga yang ringan sekali, di tengah-tengah, sementara umat sebelum kita punya hal-hal yang berat, kalau Antun belum tahu, umat Nabi Musa AS itu kalau mereka berbuat dosa besar, taubatnya bukan kayak kita, taubatnya kalau kita ini tinggal sesalin, tinggalin, selesai, janji sama Allah tidak ulangin, diampuni dosanya kalau sama Nabi Musa apa? Kalau ada umatnya mengeluh wahai Musa, saya baru berzina, saya baru buat dosa besar, apa kata Musa AS dalam surah Al-Baqarah? فَقْتُلُوْ أَنْفُسَكُمْ Bunuh diri kalian, berat itu, buat dosa taubatnya bunuh diri, zaman dulu, umat Islam tidak seperti itu, tidak seberat itu, ringan, lebih ringan, tidak juga terlalu menggampang-gampangkan permasalahan, lalu dikatakan, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian, selamat menikmati.